Ketidakjelasan yang timbul akibat keengganan negara menjelaskan siapa dibalik penembakan secara membabi buta terhadap orang-orang yang dicapgali. Di Jogja istimewa, sepanjang tahun 1983, banyak mayat bergeletakan di jalan, di bawah jembatan, bahkan sengaja dibuang di tengah keramaian. Kondisi mayat sangat mengenaskan, penuh lubang peluru, bersimbah darah. Sebelum dibuang, sebagian mayat dimasukkan ke karunggoni. Penembakan membabi buta tersebut merupakan bagian dari operasi penertiban kejahatan atau yang disebut OPK. Sebuah operasi gabungan pemberantasan gali Jogja yang diprakarsahilat O.M. Hasbi saat itu komendan garnison Jogja. Pasca mayat berjatuhan, pihak berwenang negara mengen memikul tanggung jawab secara terbuka. Jenderal Bene Mordani malah menyatakan bahwa mayat-mayat yang secara teratur muncul di jalanan merupakan hasil dari perang perebutan wilayah di antara para gali sendiri. Ketidakjelasan yang timbul akibat keengganan negara menjelaskan siapa dibalik penembakan secara membabi buta terhadap orang-orang yang dicapgali. Promocora itu membuat peres pada saat itu menjulukinya sebagai penembak misterius atau yang disebut Petrus. Sehingga peristiwa penembakan berdarah tersebut menjadi samar dalam sejarah dalam wawancara Yustina Devi Ardiani terhadap istri korban OPK pada tahun 2007. Terungkap modus operan di OPK di Yogyakarta memetakan dan membunuh gali secara membabi buta. Awalnya kejamatan mengeluarkan daftar orang-orang yang disuruh menyerah di wilayah pasaran Jogja. Ada 15 orang yang dipanggil kemudian disuruh apel. Apelnya berlangsung sampai 60 kali berdasarkan penuturan istri korban. Malam-malam satu pasukan garnison datang ke rumah menyergap suaminya. Dan paginya si istri dikasih tahu oleh tetangganya bahwa suaminya tergeletak di pinggir jalan dengan badan yang sudah remuk. Cerita istri korban Petrus tersebut divalidasi oleh ketua pemuda dan saksi keamanan yang sekampung dengan si korban Petrus. Dalam wawancara Yustina Devi Ardiani ketua pemuda tersebut bercerita bahwa korban dicari oleh aparat koramil. Lantas si korban datang menemui ketua pemuda dan berujar mau menyerahkan diri ke koramil. Asal ditemani oleh ketua pemuda. Akhirnya bersama ketua pemuda dan beberapa warga si korban diantar ke koramil. Berdasarkan penuturan ketua pemuda sesampainya di koramil si korban dibawa ke kodim yang terletak di depan rumah sakit Batasda Jogja. Si korban ternyata tidak ditahan hanya disuruh apel tiap hari selama dua minggu. Sebelum ditemukan tergeletak di pinggir jalan si ketua pemuda bercerita bahwa seharusnya hari itu hari terakhir korban apel namun tidak pulang-pulang. Malam harinya saat kami sedang kumpul di pos ronda ada orang datang laporan jam setengah dua. Cerita di arah barat ada rame-rame kami mendatanginya dan menemukan korban sudah tergeletak di jalan. Ujar si ketua pemuda saat wawancara dengan Yustina Devi Ardiani pada Januari 2007. Ketua pemuda dan warga melaporkan kejadian tersebut ke Polosek. Kemudian mayat korban dibawa ke rumah sakit Sarjito. Mayat korban kemudian diambil dari rumah sakit Sarjito dan dibawa ke rumahnya. Lantas warga masyarakat pasaran mengubur korban di pemekaman Semaki Jogja. Selain mengeluarkan catatan nama orang-orang yang disuruh menyerah dan kemudian disuruh apel, Mudus operan di OPK juga menyasar orang-orang yang bertato. Aparat dengan serampangan memberi cap pada orang yang bertato adalah orang nakal. Kemudian ditangkap dan ditembak ada juga mudus operan di pembunuhan terhadap gali yang sangat ekstrim. Malamnya gali ditangkap aparat dibawa ke Wonosari, dibawa ke loing besar yang terletak di desa mijahan Semano Gunung Kidung. Para gali yang dibawa ke loing disiksa terlebih dahulu. Kaki dan tangannya ditali lalu disuruh berjalan sedikit demi sedikit hingga jatuh dan terjebur ke dalam loing. Loing yang ada di mijahan Semano Gunung Kidung ini menjadi tempat eksekusi ekstrim bagi para gali dari berbagai kota. Mulai dari Magelang, Semarang, dan Yogyakarta. Konon gali yang dibawa ke loing mijahan Semano adalah Para gali yang kebal saat ditembak oleh karena itu. Para gali yang sakti itu dibunuh secara pelan-pelan dengan kaki tangan terikat lalu dimasukkan ke loing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!